Nah, kalau berbicara tentang hobi, berikutnya ada salah satu personil Gugun and the Blue Shelter, yaitu Jono, yang akan bercerita tentang hobinya mengoleksi sepatu. Halo, apa khabar pemirsa Net Entertainment? Kembali lagi sama saya, Jono. Saya lagi ada di rumah, dan hari ini saya mau menunjukkan koleksi sepatu saya. Ayo, masuk dulu. Nah, ini dia pemirsa sepatu yang saya punya. Ada yang punya sejarah, ada yang punya anak disitu. Alasannya, enggak tahu, aku enggak terlalu gila-gila banget. Jadi, mungkin setiap 3 bulan atau 4 bulan, saya beli sepatu baru. Karena sepatu yang udah busuk, udah kropos, enggak enak dilihat. Ini sepatu DBS, saya beli tahun 2007. Ini paling bandel. Ini paling lama di antara koleksi ini semua. Ini yang paling bandel. Tapi udah mulai mau meninggal. Ini, solnya udah mau copot tuh. Nah, alas dibawa ke sol sepatu. Nah, ini sebenarnya dibuat untuk snowboarding. Jadi, bisa jalan di salju. Nah, karena di dalamnya dia punya, apa namanya, kayak lidah gitu. Jadi, bisa jalan di dalam salju sampai segini. Atau di dalam air. Dan airnya enggak masuk. Karena ada ginian. Ini yang saya beli di Shanghai. Waktu saya ke Shanghai sama DBS tahun 2010, saya beli ini. Sekalian sama ini juga. Sama ini juga. Ini yang paling baru saya beli. Ini saya beli bulan yang lalu. Saya senang karena kebanyakannya buatan Indonesia. Pabriknya di Tangerang. Jadi, kalau kita keliling di ambas atau di mana, kita bisa dapat yang sepatu-sepatu langkah. Seperti ini. Ini kalau lihat di dalam, sampo. Jadi, di dunia, di seluruh dunia, hanya tiga pasang. Dan saya punya salah satu. Lebih dari limited edition. Kalau limited edition, mereka bikin seratus pasang, tiga ratus pasang. Kalau ini hanya tiga pasang. Nah, ini juga sampo. Tergantung sama kostum. Kalau misalnya pakai baju hijau. Atau... Iya. Jadi, saya pakai ini. Karena ini hijau juga. Kalau pakai baju biru atau merah. Dicocokin sama ini. Atau mungkin... Ini... Ini edisi Bluebird. Kayak taksi. Kalau bajunya aneh-aneh, itu harus pakai hitam. Sepatu hitam. Atau sepatu putih. Ketika saya mau beli sepatu, saya bayangin cocok sama pakaian. Iya, cocok sama jeans. Cocok sama topi juga. Mungkin yang ini. Karena dari 2011, saya pakai terus. Di beberapa acara TV. Dan juga, saya bawa ke Inggris. Waktu GBS tuh disana. Waktu kita satu panggung sama Bon Jovi Road Steward. Saya pakai sepatu ini. Jadi, di antara sepatu-sepatu ini semua, mungkin ini yang paling hoki. Dan ini juga gak terlalu mahal. Kalau beli di sini. Karena buatan Indonesia, jadi gak di ekspor dulu. Kalau kita beli di Inggris, mungkin... Mungkin sepatu ini bisa sejuta lebih. Tapi karena buatan Indonesia, terus dijual di sini. Sisa ekspor atau apa. Saya dapat cuman Rp 450.000. Jadi, gak juta-jutaan. Jangan beli yang KW. Karena di sini banyak yang KW. Dan kita bisa bedain yang KW sama yang asli. Jadi, misalnya, satu dari baunya. Kalau sepatu KW rata-rata bau lem. Bau Ibon. Dan juga kita bisa lihat dari jahitan. Kita bisa lihat yang asli. Dengan yang KW bisa dibedain. Pemirsa Net Entertainment. Net Entertainment, terima kasih ikut ke rumah saya. Dan sudah melihat koleksi sepatu yang saya punya. Mudah-mudahan ada manfaat buat pemirsa di rumah. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Oke, itu Jono yang hobi mengoleksi sepatu. Dan saya suka banget sama Jono ya. Selain dia seorang musisi. Dia seorang komedian. Dan ternyata knowledge dia tentang sepatu ini sangat luar biasa. Tahu sepatu KW, sepatu ori. Bukan. Saya baru tahu ternyata kalau sepatu itu ada nyawanya. Dan dia tahu ini kapan sepatu akan meninggal. Kalau soya sudah lepas itu mau meninggal. Terus satu lagi saran saya adalah cuci sepatu ya, Jono. Terlalu banyak banget sepatu yang kotor. Itu mungkin saking sayangnya sama sepatunya. Dipakai terus, gak mau dicuci. Tapi kebersihan itu juga lebih baik. Kalau memang sayangnya bersihin. Tapi ternyata Jono juga jalan-jalannya beli sepatunya. Amal ambassador. Keren juga ya. Oke, tapi itu dia. Tapi gini ya, kalau cowok itu biasanya identik sama yang namanya sepatu. Sama yang namanya jam tangan. Atau padang-padang bel. Kenapa? Karena itu menjadi identitas buat dirinya. Kalau baju gak begitu gimana ya? Kalau aku sih baju cuek ya. Apa aja aku pakai silahkan. Tapi lebih ke aksesorisnya itu ya? Oke. Kalau cewek mungkin lebih sepatu, tas. Kayak gitu ya. Kalau cewek lebih riwuh gitu ya. Gak juga sih. Ternyata. Ternyata.